Salam Bapak Ibu, Selamat pagi, apa kabar? Kiranya Tuhan senantiasa akan selalu menyertai kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Untuk pagi ini, Hikmat Pagi akan mengambil judul Persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Terima kasih Tuhan, karena sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun tidur, menghirup udara yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara Hikmat Pagi. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga nanti apa yang akan disampaikan oleh Saudari Gesia, dapat menjadikan dasar kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya untuk hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa. Amin. Hikmat Pagi pada hari ini, mengambil judul Persekutuan dengan Allah. Untuk itu, Nats yang akan mendasari kita, diambil dari 1 Yohanes, pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Kita akan berkonsentrasi di ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh Persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Dalam dunia yang syarat dengan kerisauan, ketegangan, dan tekanan, umat Kristen dapat mencerminkan sukacita dan damai sejahtera Kristus. Itulah hak istimewa umat percaya. Tetapi, apabila umat Kristen berbuat dosa, maka hilanglah sukacita dan damai sejahtera itu. Barangkali benar bahwa tidak ada orang yang sesedih umat Kristen yang hidup di dalam dosa. Jika kita berbuat dosa, kita mengeluarkan diri kita sendiri dari persekutuan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, maka kita akan menderita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sebab sukacita dan damai sejahtera tidak berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan Yesus. Apabila kita menghindar berjalan dalam persekutuan bersama dengan Kristus, maka sukacitanya bukan lagi menjadi bagian kita. Saudara, Rasul Yohanes menulis, mengingatkan kita bahwa persekutuan kita dengan Bapak dan anaknya Yesus Kristus adalah hak istimewa yang luar biasa. Allah Bapak dan Allah Anak berkenan mengadakan persekutuan dengan kita manusia yang fana. Persekutuan berarti berbagi, menikmati penyatuan yang paling dekat dengan Bapak. Persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dengan terang. Oleh karena itu, persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi di dalam kegelapan. Persekutuan tersebut hanya mungkin terjadi jika kita berjalan di dalam terang itu. Saudara, seseorang yang hidup dalam terang bukan nampak dari ketika dia mengaku, tetapi bagaimana ketika ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sudah pasti dapat dipastikan bahwa ia hidup di dalam terang. Hidupnya telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Ia yang mengaku hidup dalam terang, berarti mengakui ia hidup di dalam persekutuan dengan Allah, dan Kristus tinggal di dalam hatinya. Bila ia mengatakan bahwa ia tidak berdosa, berarti ia telah menipu dirinya sendiri, membuat Yesus menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Saudara, seseorang yang hidup dalam terang akan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan kehidupan kegelapan, karena terang itu menelanjangi segala perbuatan kegelapan. Saudara, hidup di dalam terang bukanlah sekedar percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia juga memancarkan terang yang ilahi melalui sikap, melalui segala perbuatan terang di dalam kehidupan keseharian. Saudara, sudahkah persekutuan kita dengan Allah berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Persekutuan dengan Allah seharusnya terlihat melalui pola hidup, kata, dan karya kita. Amin. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan seringkali kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak terang, tetapi pada kenyataannya yang terjadi hidup kami tidak memancarkan terang itu. Kami lebih suka hidup di dalam kegelapan menurut cara hidup kami sendiri yang jauh dari kata memuliakan Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Biarlah hari demi hari Tuhan semakin mengingatkan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan, jikalau kami selama ini juga tidak peka mendengar suara Tuhan, kami tidak peka mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan daripada Tuhan memampukan kami menjalani hari demi hari sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong ketika kami beraktifitas, Tuhan tolong ketika kami berelasi dengan banyak orang, Tuhan tolong supaya kehadiran kami di tengah-tengah orang yang kami jumpai boleh menjadi berkat bagi mereka. Tuhan juga tolong supaya kami juga dapat diberikan kesehatan, biarlah dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami juga dapat menjalani seluruh kegiatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan beri kami hikmat untuk kami dapat menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya suka cita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, terus menyertai di dalam hati kami, menerangi kehidupan kami, dan biarlah kami juga menjadi saluran untuk pemancar terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya sepanjang hari ini kita terus semangat, suka cita, dan kiranya damai sejahtera Kristus terus menyertai kita. God bless you! God bless you!